Tim bulu tangkis Indonesia tidak gentar harus berlagak di ajang yang berdekatan, SEA Games Singapura dan Indonesia Terbuka. Para pemain menyebutkan Indonesia Terbuka sebagai event pemanasan. Tim bulu tangkis Indonesia yang akan berlagak di SEA Games 2015 tetap memiliki kesempatan tampil di kejuaraan Indonesia Terbuka. Manager tim bulu tangkis merah putih yang akan berangkat ke SEA Games, Lius Pongoh menjelaskan, tidak ada masalah bagi para pebulu tangkis tampil di dua ajang tersebut karena waktunya tidak bersamaan. Indonesia Terbuka berlangsung 2 sampai 7 Juni, sedangkan cabang bulu tangkis di SEA Games baru dimulai 10 Juni. Selain bisa menjadi ajang pemanasan sebelum SEA Games, kejuaraan Indonesia Terbuka bisa menambah poin bagi para atlet menuju Olimpiade 2016 di Brazil. Di SEA Games kali ini, Indonesia tidak menurunkan pemain senior. Tidak ada nama-nama seperti Mohd Ahsan Hendra Setiawan atau Tontowi Ahmad Liliana Natsir. PBSI cukup berani dengan menempatkan atlet belia seperti Tunggal Putra Jonathan Christie, Firman Abdul Holik dan Ihsan Maulana Mustafa yang mengisi skuad Tunggal Putra di Piala Sudirman lalu. Selain itu, ada Tunggal Putri Hannah Ramadini dan ganda putra Riki Karanda Suwandi, Angga Pratama.